Hai semua, hari ini aku lagi mau cerita tentang sedikit banyak tentang my journey, my makeup journey Seperti yang kemarin aku ada sharing juga, udah di highlights gitu Gimana aku dari awal bisa merintis karir makeup sampe sekarang Tapi ya sebenernya sih everyone has their own struggle Tapi hari ini aku mau ceritain gimana caranya kok kenapa sih aku bisa tiba-tiba mau ke makeup gitu di umur aku Jadi waktu itu, akhir tahun 2016, aku ikut satu tes, namanya tes minat bakat dan tes IQ Itu fungsinya buat tau aku tuh minatnya kemana Jadi sewaktu itu aku ada tiga cabang dan memang itu di art, di artwork gitu ya Ada piano, ada foto, dan ada satu lagi tentang tata rias, tentang makeup Nah akhirnya aku menjalani tiga-tiganya dan aku akhirnya ikut yang makeup Nah cuman sebelum itu, kenapa sih aku bisa kayak, eh gue pengen deh, pengen seriusin gitu Nah ini tuh aku mau sharing, aku pernah ikut satu training session, itu tiga hari Namanya Achievement Motivation Training for Youth Jadi itu kayak semacam youth camp, kita pergi ke Jogja, jadi di Kaliurang Kita spend three days disana, with everyone, with strangers yang bener-bener random Dan ada satu, jadi disana ada satu temen aku yang ikut, jadi aku gak sendirian Waktu itu aku baru SMP 2, ya which is itu berapa tahun yang lalu Hampir lima tahun yang lalu ya, karena ini akhir tahun 2016 Jadi karena namanya Achievement Motivation Training Kita disana itu sebenarnya dibantu untuk melatih fokus kita itu untuk meraih achievement-achievement Dan apa sih yang bisa memotivasi kita gitu loh Biar kita tuh bisa, ya pokoknya kalau misalnya gue mau ini, kita tuh harus dapet Dan kita sebagai manusia tuh kita bisa melakukan apa aja sebenarnya yang kita mau gitu Asal kita bener-bener ada motivation dan ada niat dan ada tekat untuk jalanin gitu Dan selain itu, kita juga disana dibantu untuk mengenal diri sendiri Kayak misalnya our MBTI dan kita bisa menghadapi diri sendiri dengan lebih gampang Kita bisa menghadapi orang lain dengan cara yang positif Kalau ada satu sesi yang berkesan buat aku, yaitu kita gak bisa pilih dari asal-asal kita tuh dari mana Ada yang asalnya memang udah terlahir dengan yang berkecukupan banget Ada yang lahirnya Kita bisa improve our quality of life gitu Dan ini tuh aku mau rekomen aja sih untuk kalian Sebenarnya untuk yang youth, ya tapi sebenarnya mereka ada juga buat Ada juga training session yang buat udah kerja Tentu materinya beda, karena ini kan khusus untuk youth Cuman memang ini secara garis besar akan mengubah banget Dan berguna banget buat kehidupan sehari-hari Especially to us yang people yang masih bingung kita tuh mau kemana gitu loh Apalagi sekarang semua online dan jadi kita bingung kita mau ngapain gitu Dan ternyata tuh there's more to life Bisa banget ikutan tanggal 29 Juni ini sampai tanggal 2 Juli Ada youth training Tentunya online karena masih covid Jadi kita belum bisa ketemu Tapi bakal ada banyak banget hal yang bisa didapet Dan daftar aja buruan Tentunya online